Salam Media Sriwijaya Aturan pembatasan pembelian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU hingga kini masih terus digodok oleh pemerintah. Langkah ini ditujukan agar konsumsi BBM subsidi seperti pertalite hingga solar tepat sasaran. Nantinya, pembatasan pembelian BBM subsidi akan diseleksi melalui sistem seperti platform MyPertamina. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas Erika Retnowati di kantor BPH Migas, Jakarta, belum lama ini. Menurutnya, pengendalian BBM subsidi tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden Perpres No. 191 per 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Bila aturan sudah tertuang, Erika menuturkan implementasinya akan mengandalkan teknologi IT. Itu bakal dilakukan Pertamina yang sudah membangun program subsidi tepat sasaran lewat platform MyPertamina. Kalau sekarang kan orang bisa keliling dari satu SPBU ke SPBU lain, ke depan, adanya teknologi karena itu sudah terintegrasi. Kalau kuotanya sudah habis di satu SPBU, dia tidak bisa isi di SPBU lain, tuturnya. Akan tetapi, Kepala BPH Migas ini belum bisa menyebut secara pasti kapan revisi Perpres No. 191 per 2014 rampung. Secepatnya, singkatnya. Dipastikan pembelian dengan mengandalkan teknologi menjadi salah satu cara pemerintah. Itu adalah salah satu cara untuk melakukan pengendalian yang lebih baik pada penyaluran atau pendistribusian. Terima kasih telah menonton!